Oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan merevue sebuah produk mie pitmine instant goreng rasa pedas bayam ini dengan bayam eh ini cukup menarik ya tulisannya with bayam seharusnya which spainers sudah ya kuncinya with perpilih bahasa Inggris bahasa Indonesia ini cukup menarik dengan bayam berat besinya 65 gram produksi oleh PT Jakarta Natama Indonesia didistribusikannya oleh PT pit indonesia tamu ini yang PT Jakarta Natama ini yang produksi mie gaga ya bagi yang belum tahu ini ada halalemui terus ada QR kodenya sini gambar seperti ini penyajiannya seperti ini lihat pedas ya memang mie ala ala kore ini memang sedang hits ya dimasak ini brand-brand terkenal pun tata-tata mengeluarkan model mie ala korea ya pedas ala korea ini warnanya merah kita lanjut ke bagian belakangnya disini ada tulisan pitmine pitco informasi nilai gizi tekan saja energi total lemak total lemak dinos protein karbohidrat total gula natrium di bawahnya ini cara penyajian cara penyajiannya rebus mie dalam 400 mil air mendidih sementara mie direbus siapkan bunga dalam mangkuk tartiskan mie lalu campurkan mie ke dalam piring aduk hingga rata-rata taburkan bijen dan rumput laut pitmi mie goreng surprise korea siap dihidangkan nah disini kita lihat komposisi mie mie tepung terigu garam buk bayam 0,11 persennya ini rata-rata menggunakan bayam ya yang lemony lotus jiwa pagi juga sama baik untuk yang model mie goreng masin abadi pada kasaman pensabil fosfat warna alami kloropin tembaga kompleks berhukumin bumbunya ada maltodexin penguat rasa OED maka MSG ya pakai MSG atau mengutama niliminosinit nilbuk nilat garam cabai bubuk gula kecap bubuk buang bombay bubuk bubuk kari ekstrak ayam hidrolisat protein abadi antik kempal diskondoksida kotak asaman warna alami karamel minyak 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 kedelai kicap manis mengandung penguat rasa nercium ribonukloid tidak warna alami karamel tiga kalium karbonatium bensuat wijen serta rumput laut nori kita mengandung olgen lihat tetap panik setelah itu ada segi komposisi ini pasti bahasa Inggris ini website-nya Vidko ID asun fitmi Instagram fitmi makan mie jangan mikir katanya bisa sepuas kita lihat untuk segi isinya dari fitmi misal goreng rasa pedas sweet bayamnya ya ini pedas korea saya akan buka dulu kemasannya sudah di buka kemasannya ini dengan bayam ya ini cukup unik juga kita lihat untuk segi bumbunya ada minyak dan kecap ada resep khas yang gagah ini ada bumbunya bumbu seasoning ya ya terus di sini ini tidak ada lagi nah ini untuk segi bumbunya seperti ini ya hmm seperti oily-oily gitu ya minyak warnanya hijau seperti ini ini dengan bayam ya untuk minyak ada siuran bayamnya di komposisinya seperti yang ditunjukkan komposisi ini untuk bumbu hanya dua saja lalu bagaimana dengan hasil seduhannya oke saya akan seduh dulu dari fitmi mie instan goreng rasa pedas dengan bayam mie pedas korea saya seduh dulu minyak oke sebelum diangkat minyak ini untuk bumbunya ini ada kecap minyak ini tadi tutup sama bumbu ya saya masukkan ya sini ada wijen ya terus ada rumput lautnya juga yang di garis-garis itu ya itu rumput lautnya sekarang saya akan angkat dulu minyak dan saya aduk-aduk-aduk dengan bumbunya oke sudah dimasak dari fitmi mie instan goreng rasa pedas sweet bayam mie pedas koreanya lalu bagaimana dengan hasil seduhannya nah ini adalah hasil seduhan minyak ya minyak model keriting-keriting ini ya membedakan dengan yang biasa model seperti ini nah ini ada yang nepel-nepel seperti rumput laut disini ada wijennya juga memang begitu kental dengan mie khas korea untuk segi pedasnya juga berasa pedasnya ya khas banget mie pedas korea ya khas mie pedas korea bumbunya berasa gurihnya enak minyak ya pedasnya juga memang berasa banget pedasnya jadi bukan yang pedas yang biasa bisa lihat sendiri minyak jadi minyak memang agak lama juga ya masaknya dibuat agak lama kalau disini ini kemasannya 3 menit sih tapi memang baiknya sedikit agak lama jangan terlalu lama juga untuk masak minyak direkomendasikan untuk coba dari fitmi mie instan goreng rasa pedas mie pedas koreanya rasanya mantap minyak enak ini ya dari fitmi yang satu ini direkomendasikan banget untuk dicoba gurihnya bumbu pedasnya mantap bumbu pedasnya juga dapat dia untuk pedasnya oke sekian terapi produk kali ini jadi fitmi mie instan goreng rasa pedas pedas korea bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di komentar silahkan untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video video dan baru-baru dari Tafakun sampai jumpa di review produk lainnya bye